Informasi pertama, pemirsa KPK menangkap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dalam operasi tangkap tangan. Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan tujuh orang, satu diantaranya adalah Bupati Cirebon. Dalam OTT, Sunjaya diduga menerima suap, namun KPK belum dapat menyebutkan secara detail terkait dugaan suap. Mereka yang terjerat OTT, KPK masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK akan mengumumkan status hukum mereka yang terjaring OTT dalam waktu 1x24 jam. Selain Bupati Cirebon, Sunjaya, Ajudan dan Sopirnya juga ikut dibawa KPK. Kedua orang itu diduga mengetahui perihal adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap yang dilakukan Sunjaya sebagai Bupati Cirebon. Hingga tadi malam, suasana rumah dinas Bupati Cirebon di Jalan Karting 1, Kota Cirebon, Jawa Barat masih dipenuhi awak media. Terima kasih telah menonton!